Saudara, seorang nenek berusia 74 tahun ditemukan tewas membusuk di kawasan perkebunan Kecamatan Sukomoro di Magetan. Sedangkan di tempat lain di kawasan Gunung Bancak Magetan, seorang kakek berusia 77 tahun juga ditemukan tewas membusuk. Pada kedua jasad korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sehingga diserahkan pada keluarga. Marsinah berusia 74 tahun warga desa Temboro, Kabupaten Magetan ditemukan tewas di perkebunan Kecamatan Sukomoro, Magetan, Senin siang. Nur Hasanah tetangga korban menangis histeris karena masih tidak percaya jika nenek yang sering berkunjung ke rumahnya itu tewas dalam kondisi membusuk. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan sehingga korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu di lokasi lain Dimun, berusia 77 tahun, warga desa Giripuro, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan juga ditemukan tewas membusuk di kawasan Gunung Bancak, Senin pagi. Dimun diketahui meninggalkan rumah sejak 13 hari lalu. Awalnya keluarga tidak curiga karena korban sering tidur dan berpindah-pindah ke rumah anaknya. Kemudian kami kecek PKP, tidak tahunya korban ini kemarin sudah dilaporkan ke Polsek, 13 hari yang lalu beliau sudah tidak pulang ke rumah. Nah, tadi dilaporkan karena bubinya sudah meninggal. Ada barang bubi yang diamankan? Untuk barang bubi yang diamankan sementara tidak ada. Karena tidak ada tanda-tanda kekerasan, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Terima kasih telah menonton!